Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran, Ebrahim Raisi, dilaporkan jatuh di perbatasan Azerbaijan pada minggu 19 Mei kemarin. Menurut laporan FOSMOS, helikopter yang mengalami kecelakaan tersebut berjenis Bell 212 buatan Amerika Serikat. Bell 212 pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an sebagai evolusi dari Bell 205. Diproduksi oleh Bell Textron di Texas, helikopter dengan kapasitas 15 orang ini punya konfigurasi mesin ganda. Dengan begitu, Bell 212 sangat cocok untuk berbagai misi termasuk transportasi ke daerah terpencil, penyelamatan hingga operasi belitar. Namun terlepas dari reputasinya yang tangguh dan dapat diandalkan, helikopter ini berulang kali mengalami kecelakaan. Salah satu insiden terjadi pada tahun 1997 ketika helikopter Bell 212 yang dioperasikan oleh Petroleum Helikopters jatuh di lepas pantai Louisinia yang mengakibatkan hilangnya delapan nyawa secara tragis. Adapun helikopter yang ditumpangi Presiden Iran diduga jatuh, selesai mengantarkan para pejabat meresmikan proyek pendungan. Wakil Gubernur Azerbaijan Timur Jabar Ali Zakiri mengatakan, ada tiga helikopter dalam konvoy tersebut. Dua diantaranya dilaporkan berhasil mendarat dalurat, sedangkan satu helikopter lain yang jatuh. Saat ini operasi pencarian masih berlanjut, namun terkendala dengan cuaca buruk. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.